Warga kampung Tini mulai dari Balita hingga orang dewasa nampak sangat antusias memeriksakan kesehatan secara gratis yang dilakukan oleh tim medis dan apotekar dari Apotek Rahayu bersama Puskesmas Mopuya, Kecamatan Lemoga Utara. Rata-rata warga perkampungan Tini memeriksakan tekanan darah, konsultasi terkait masalah kesehatan, serta diberikan obat secara gratis. Pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis di perkampungan Tini sengaja dilakukan sebab kampung Tini yang berada di dalam desa Mopuga Utara merupakan perkampungan terpencil yang jauh dari Puskesmas sehingga warga jarang memeriksakan kesehatannya. Meskipun bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 dan roda 4, namun akses menuju perkampungan ini kondisinya sangat memprihatinkan, apalagi saat musim penghujan. Karena memilih tempat ini, salah satu tempat ini yang jauh dari fasilitas kesehatan dan jalannya cukup nanjak-nanjak di gunung dan juga kasihan di sini mereka untuk berobat itu menguruskan waktu untuk ke desa. Terus kejalannya yang begini, mereka pasti akan, walaupun sakit, pasti akan berobat hanya di sini. Semoga dengan masyarakat di sini sudah mengetahui ada dokter, terus ada fasilitas dari kesehatan-kesehatan supaya masyarakat saat sakit bisa mau turun ke bawah atau mungkin tidak apa-apa bisa dipanggil untuk perawat atau bidan di sini. Selain mendapat apresiasi dari warga, pemerintah setempat juga sangat bersyukur adanya kegiatan ini. Sebab warganya yang berada di perkampungan terpencil akhirnya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Selain pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara gratis, para anak-anak di kampung ini juga diajak bermain bersama dan diberikan hadiah oleh komunitas sedekah Jumat-Jumat agar para anak-anak tetap bersemangat meski tinggal di perkampungan terpencil. Rahman Rahim, Kompas TV Bola Mongondo, Sulawesi Utara